Pak, IKM dan UKM ini apa perbedaannya Pak? Ya, kadang-kadang memang ini secara awam ya, artinya masyarakat ini bingung membedakan. Sebenarnya berbeda kok, berbeda tapi tetap ada kaitannya. IKM, induksi kecil dan menengah. Ya, UKM usaha kecil mikro, UMKM itu usaha kecil mikro dan menengah. Kalau beda antara IKM dengan UKM, karena IKM ini ada di industri, sehingga lebih fokus kepada sesuatu kegiatan yang menghasilkan, ada proyek di sana, industri. Jadi misalkan bahan atau barang mentah atau sengah jadi, dijadikan menjadi barang sengah jadi atau barang sengah jadi dijadikan barang jadi. Barang yang bernilai, ini industri. Termasuk home industry, ini ada, itu masuk di cakupan IKM. Tapi kalau UKM, usaha kecil dan mikro, ini lebih kepada sebuah kegiatan yang mengusahakan, nanti bisa secara ekonomi menghasilkan untuk yang berusaha itu. Contohnya misalkan warung, kemudian toko-toko kelontong, misalkan usaha jasa, atau trade lah, lebih kepada trade. Tapi IKM pun juga bisa termasuk di UKM. Apabila misalkan juga industri atau memproduksi barang yang dilakukan ini, sekaligus juga nanti penjualnya. Ini juga bisa masuk cakupan di UKM. Lalu sektor apa saja Pak, ini yang dijadikan prioritas? Jadi di Kota Malang dengan 2.905 industri kecil, kemudian ditambah dengan beberapa industri menengah, ini ada tentunya prioritas-prioritas tanpa melupakan yang lainnya. Nah, jadi hampir semua sektor di 2 bidang besar tadi itu, ini kita sentuh. Tapi di Kota Malang, ini ada sentra industri, sentra IKM. Sentra IKM, kita punya 12. Sentra IKM, dari 2.905, IKM ini, ini didominasi oleh sektor makanan minuman. Ini yang paling banyak. Jadi kira-kira ya, prosentasenya mungkin mendekati angka 60% dari IKM ini. Itu juga menjadi fokus utama kami. Apalagi dengan jumlah sentra IKM yang 12 tadi itu, ada salah satu sentra IKM, ini yang memang jumlah anggotanya itu besar. Besar, kemudian juga ini sudah secara tradisional begitu, sudah dilakukan sudah lama sekali. Ini ada di sentra IKM, tempe, dan kerepek tempe sana. Lalu bentuk pendampingan dalam IKM-IKM itu seperti apa Pak? Ada pelatihan-pelatihan, pelatihan itu macam-macam. Yang pertama misalkan keterampilan, termasuk juga packaging, kemudian juga SOP. SOP itu bagaimana cara menghasilkan barang yang baik, berkualitas. Kemudian bisa diterima pasar, sehingga pada akhirnya punya daya saing. Kan begitu ya, intinya. Terus kemudian pelatihan, misalkan dalam rangka pengenalan teknologi. Kemudian juga termasuk bagaimana cara memperoleh untuk merek dan begitu, HP. Kemudian sertifikat-sertifikat. Terus juga fasilitasi-fasilitasi yang harus kami lakukan. Seperti itu. Pak, apakah skala-skala sektor industri kita ini sudah, IKM-IKM kita ini sudah sampai go internasional? Ada beberapa. Alhamdulillah, ada beberapa yang sudah sampai bisa ekspor ya, artinya go internasional. Kita tentunya tidak boleh menolak. Menolak atau menentang perkembangan teknologi, informasi, maupun juga globalisasi. Contoh-contohnya apa, Pak? Saat ini mea sudah jalan, kan begitu. Kemudian juga contoh yang paling konkret, misalkan dari IKM Rotan. Ini sudah banyak ekspor ya. Jadi ekspor ke Malaysia, ada ke Belanda juga ada. Ini juga ke Suriname juga ada. Kemudian itu yang mungkin contoh yang bisa saya berikan. Di sektor yang lainnya, di IKM yang lainnya, ini juga masih ada. Contohnya, glass painting. Yeah, glass painting itu melukis dalam gelas. Yang dulu katakanlah botol ini harganya satu gelas ini hanya mungkin Rp10.000. Tapi kalau sudah dilukis menjadi barang yang bagus, itu bisa jadi Rp50.000. Nah, ini biasanya dilirik. Maka dari itu, termasuk di industri, ini juga ada fasilitasi untuk promosi. Untuk promosi, maksudnya apa? Bercuma dong, kalau kita memproduksi yang banyak, kemudian enggak laku. Hancur lagi, kan begitu. Nah, kita fasilitasi untuk promosi. Ya, sementara ini bisa promosi yang offline, kan begitu ya. Tapi juga kita jangan rupakan yang online. Jadi kita jangan kalah dengan Bukalapa, dengan macam-macam lah yang sekarang online itu. Nah, itu juga termasuk pelatihan-pelatihan yang kami lakukan. Contohnya, kemarin kami ikut Jatim Fair. Kalau enggak salah, baru bulan yang lalu itu Jatim Fair. Itu kan memang besar sih, karena cargolnya kan juga pameran terbesar di Indonesia Timur. Kesempatan itu kami ambil. Ya, dan juga ada beberapa IKM kami yang kami tampilkan di sana, tentunya yang berkualitas dan bisa bersaing. Dan Alhamdulillah memang, nyatanya juga ada transaksi banyak di sana ya. Cuma yang kami tampilkan ada IKM Timpe dan Ketitipi di sana. Kemudian juga ada kerajinan kraft dari merah. Tuh, kemudian juga hasil kayu ya, kraft dari kayu. Selain itu juga dari rotan, kemarin juga ada. Ini rencana kami juga mau, ini ada di mana? Mea, Mea Trits yang ada di Rio. Insya Allah nanti juga ada beberapa IKM, nanti yang kami jaring, kami verifikasi untuk kami tampilkan di sana. Sepertinya obrolan kita ini udah seru nih Pak. Gimana kalau kita cari suasana yang baru sambil ngobrol-ngobrol, sambil jalan-jalan? Oke.